Hasil prostitusi, hasil kejahatan, pemerasan, korupsi, itu bawa pulang ke rumah, itu gak jadi berkat kok. Itu anak nanti jadi rusak. Gak bisa, sudah gak ada pengendalian diri. Air tawar dan air garam gak bisa keluar dari sumber yang sama. Uang yang didapatkan dengan cara yang haram gitu gak akan membuat hati orang itu bersyukur pada Tuhan. Gak akan membuat orang itu bisa mendidik anak dengan benar, gak bisa. Karena apa yang jadi berhala kau bawa pulang masuk ke rumah, itu akan merusak adonan, itu akan mengekamiri. Gak bisa, gak bisa spiritnya roh kudus dan roh najis berada di dalam satu rumah, itu gak bisa. Karena itu kita perlu bertobat. Itulah sebabnya Sakyus ketika bertobat, dia berkata Tuhan, aku akan kembalikan orang yang kuperas. Jika ada yang kuperas, aku bahkan akan kembalikan empat kali lipat atau empat kali ganda. Tuhan berkata, hari ini juga petang ini, keselamatan turun atas atap rumah ini. Itulah Sakyus, uang gak salah, tapi kalau kita itu serakah, apalagi kalau mendapatkannya dengan cara yang salah dan merugikan orang lain dan berbuat jahat, tidak mungkin ada berkat. Itu akan jadi akar kejahatan di rumahmu. Itu penyebab macam-macam musibah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.